Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kagenu, aka Shadow Garden Dan kali ini tersendiri, sesuai janjiku, aku akan kasih update untuk event dari Shadow Garden yang baru aja itu berlangsung gitu kan Dan intinya ada beberapa informasi yang dibagikan pada siaran tersebut yang berjalan kurang lebih tuh sekitaran satu jaman Dimana update story untuk game mobile dari Master of Garden masih akan berlanjut ya ke arc dari Oriana Kingdom itu sendiri Dan update event yang memperlihatkan para Seven Sardes dengan balutan Yukata yang sangat mega banget Hmm, apakah akan ada banner baru lagi nantinya? Menarik nih untuk ditunggu Lalu ada informasi mengenai penjualan dari Blue Redis untuk volume pertama untuk musim keduanya itu sendiri Yang akan berlangsung ataupun akan mulai dipasarkan pada akhir bulan Januari mendatang Kalau nggak salah itu tanggal 24 Januari 2024 Terus yang paling baru itu ada carding game dari serialnya Shadow Garden Itu mainan kartu-kartuan, terus ada adaptasi untuk manga dari Lolly Garden Ya ini kisah yang menceritakan mengenai perjalanan dari para Seven Sardes Waktu mulai memilih berpisah dengan Chit Kageno yang ada pada akhir episode kedua pada musim pertamanya kemarin Namun adaptasi ini akan lebih condong ke story yang ada di game mobile-nya Oh ya ini adaptasi untuk manga ya, bukan anime gitu kan ya Semoga aja nanti bakalan dibuatkan animenya juga Nah jadi ini bakalan mengambil story atau resort dari gamenya itu sendiri Yaitu The Eminent Insido Master of Garden So untuk info lebih lanjut, aku akan coba nanti jabarkan ya Ini adaptasi bagaimana gitu kan di video yang terpisah Next ada penjualan dari Merchandise gitu kan Berkolaborasi dengan beberapa toko yang ada di kawasan Akibahara Store Dan tentunya masih dengan periode penjualan leg novel untuk volume ke-6 Dan beberapa volume terbaru pada adaptasi manganya itu sendiri Nah untuk movie-nya sendiri masih dalam status dikerjakan Bahkan di sini Akane juga memberikan pendapatnya mengenai movie tersebut Yang intinya ya tungguin aja lah gitu kan Dan belum ada tanda-tanda trailer baru untuk movie ini Namun menariknya voice actor dari Chit Kageno menutup siaran tersebut Dengan mengatakan Atomica sambil memberikan simbol tiga jari Hmm menarik nih, apakah ini bakal ada tanda-tanda season ketiga? Ya apakah setelah movie-nya nanti akan berlanjut ke season tiganya? Menarik nih untuk ditunggu gitu kan Namun yang jelas fokus utama Nexus saat ini tuh adalah Untuk mengerjakan movie The Eminent Insider ini tuh Dengan sangat-sangat baik agar penjualannya itu melambung tinggi lah Agar bisa mendapatkan pasokan-pasokan dana Untuk bisa mengadaptasikan season tiganya itu sendiri Dan kalaupun ada nanti season tiganya Kemungkinan akan diberitahu saat movie-nya sudah selesai ditayangkan Atau mungkin bertepatan dengan perilisan untuk volume ketujuhnya Yang entah kapan itu jadwalnya gitu kan Tapi ya kita tunggu aja lah gitu So akhir kata itu aja lah dulu mengenai recap dari informasi pada siaran event tersebut Dan jika ada yang kurang aku minta maaf Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan Kalian bisa tulis di kolom komentar Siapa tau menarik gitu kan Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Janik Oh iya bagi kalian yang pengen nonton anime dari Shido Garden Kalian bisa nonton di aplikasi Fitno ya Yang tautannya sendiri telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini ya Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan Hmm Hmm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax